Sapa Hati bersama Gus Agus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bismillah Wala hawla wala quwata illa billah Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia Marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita Khususnya adalah nikmat iman Juga kesehatan buat kita semuanya Sehingga Alhamdulillah pada kesempatan ini Kita masih bisa berjumpa kembali Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia Beberapa waktu lalu kita sudah membahas Bagaimana kita dianjurkan untuk memberikan sodakoh Melakukan sodakoh Baik dengan harta maupun dengan perbuatan Namun Kita diboleh Mengeluarkan sodakoh Kita dianjurkan sodakoh Itu pun Kita tidak boleh berlebih-lebihan Kita pun dilarang oleh Nabi Besar Muhammad Masallahu Alaihi Wasallam Untuk memberikan sesuatu Memberikan infak Memberikan sodakoh Membelanjakan hartanya Secara berlebih-lebihan Karena akan mengakibatkan Buat orang tersebut Menjadi menyesal Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia Dalam suatu raya ayat Disampaikan Saat itu Kaabin Malik Datang kepada Rasulullah S.A.W Untuk menyerahkan seluruh hartanya Untuk kepentingan Visabilillah Untuk kepentingan Umat Namun Apa kata Nabi Besar Muhammad S.A.W Rasul melarang Itu dilakukan oleh Kaabin Malik Kemudian Ada juga riwayat Sahabat Nabi Saat bin Abi Waqos Ketika beliau Sakit Yang sudah Tidak mungkin lagi Untuk Bisa sembuh Artinya Sobat Saat bin Abi Waqos ini Mau meninggal Rasulullah S.A.W Menjengkuk dirinya Di saat itulah Saat bin Abi Waqos Menyampaikan kepada Nabi Dia ingin menyerahkan Hartanya Dua per tiga dari harta Yang dia miliki Dengan alasan Saat bin Abi Waqos Hanya punya Satu anak perempuan Apa kata Nabi Rasul melarang Saat bin Abi Waqos Menyerahkan Hartanya itu Karena Sangkit inginnya Sahabat Nabi ini Menyerahkan Hartanya Untuk Tujuan Kebaikan Kebaikan Untuk Sabi Lillah Dan dia merasa Bahwa hartanya itu Memang banyak Dan artinya Kalau dia menyerahkan Hartanya Dua per tiga Dari harta yang dia miliki Ahli warisnya Masih bisa Untuk hidup Sehingga Abi Waqos Menawar pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana Kalau separohnya Itu pun Tetap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Melarang Tidak boleh Untuk melakukan itu Dan akhirnya Saat bin Abi Waqos Menawarkan Untuk Memberikan Hartanya Sepertiganya Dan itu pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menyampaikan Bahwa itu Terlalu banyak Sobat Timas Di Ajeng Yang berbahagia Artinya apa Di sini Bahwa kita Memberikan Sesuatu Apakah Dalam bentuk Harta Yang kita miliki Walaupun itu Tujuannya Tujuan baik Tujuan 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 sedekah Tujuan infak Namun Kalau berlebihan Itu Dilarang Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Apalagi Kalau kita Meluarkan Harta Berlebihan Atau boros Untuk hal-hal Yang di luar itu Yang di luar sedekah Yang di luar infak Kita sering Menghambur-hamburkan Duit Menghambur-hamburkan Harta Hanya untuk Mencapai Kesenangan Saja Untuk Memberi Kebutuhan-kebutuhan Yang Tidak penting Hanya Segedar Untuk Harga Diri Hanya Segedar Untuk Gengsi Maka Ini jelas Sangat Dilarang Di dalam Agama Ingat Allah Berfirman Dalam Satu surat Bismillahirrahmanirrahim Innal Mubadhirina Kanu Ikhwana Sayatin Bahwa Orang yang Boros Itu adalah Temannya Setan Disamping Itu juga Di dalam Hadis Disampaikan Keutamaan Orang Memberikan Sesuatu Bersedekah Itu Adalah Untuk Mencukupi Kebutuhan Dirinya Dan keluarganya Dulu Kenapa Kita Memberikan Nafakah Itu juga Adalah Sedekah Baru Kalau Keluarga Kita Yang menjadi Tanggung jawab Kita Sudah Tercukupi Kebutuhannya Artinya Kebutuhan Yang Wajar Maka Kalau Masih Ada Kelebihan Harta Bolehlah Kita Bersedekah Untuk Tetangga Yang Terdekat Yang Memang Betul-betul Membutuhkan Baru Kalau Itu Kita Juga Masih Mempunyai Harta Yang Cukup Yang Lebih Dari Apa Yang Sudah Kita Gunakan Yang Kita Perlukan Baru Kita Boleh Memberikan Sedekah Pada Orang Lain Ini Kalau Kita Lihat Keutamaan Di Dalam Kita Memberikan Sesuatu Memberikan Derma Itu Memang Ada Tingkatan Tingkatannya Utamanya Adalah Untuk Keluarga Kita Kemudian Tetangga Tetangga Terdekat Barulah Ke Orang Lain Yang Membutuhkan Tapi Itu Pun Semuanya Harus Tidak Boleh Berlebih Tidak Boleh Boros Tidak Boleh Menghambur Hamburkan Harta Karena Akibatnya Akan Menjadi Orang Yang Tercelah Dan Menjadi Orang Yang Akan Melakukan Penyesalan Demikian Sobat Di Ajeng Yang Berbahagia Semoga Ada Manfaatnya Bila Itofiq Waidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sapa Hati Bersama Gus Agus Dipersembahkan oleh Ziman Enzim Antioxidant Aktif Menjaga Kesehatan Dan Memperpanjang Usia Anda Berrekare Hahmatullahi Weapon